Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita mentargetkan akan membangun 16 unit pendah yang di masyarakat dikenal dengan gelamping ya Satu unit ini ada 10 ruangan, 10 tempat tidur, nanti jadi kurang lebih ada 160 Ini dilengkapi dengan kamar mandi, sarana bermain, sarana relax Untuk anak-anak dan lain-lain sebagainya Toren airnya sudah kita siapkan Jalur evakuasinya, jalur masuk, jalur luarnya sudah kita siapkan Dan kita harapkan pada akhir bulan Februari ini Ini bisa diselesaikan semuanya, 16 unit ini Ya, di luar Jadi di dalam ini hanya tempat tidur gitu kan Cuci mandi segala macam itu nanti di luar Pak, dari 16 pendah yang nanti rencana akan dibangun ini tuh Pak Dominan itu berapa banyak untuk wanita dan pria Pak? Pembagiannya nanti sama juga dengan RLC yang di depan Itu 75 untuk perempuan, 75 untuk laki-laki Nanti ini juga kira-kira seperti demikian 50%-50% PPPP katanya kalau kota orang ini Berapa PPPP? 70-40, ah udah dua kali salah itu Gitu Pak, sejarah kembali Pak Kenapa ini konsep zona 2 RLC tembos ini dibangun secara glamping ini Pak? Ya, kita menyadari bahwa penderita COVID ini Yang OTG, gejala ringan, yang nanti Dua jenis itu ya, OTG dan gejala ringan Yang akan ditangani di sini ya Pak ya Itu harus mereka dibuat gembira Jangan berpikir sakit Makanya kita buat sistem glamping Dengan arena yang cukup santai lah Kita buat ini suasananya Suasana yang seperti di mana gitu Camping lagi di mana gitu Nah ini yang ingin kita bangun Makanya Ibu Wali Kota menggagas Membangun dengan sistem glamping seperti ini Untuk pemeriksa bersihnya sehap aja ya selamat menikmati Jangan lupa subscribe ya!